Oke, 9 menit. Terus, Tih. Tadi kepotong. Kalau mau nulis prosa kenapa lama satu cerita pendek itu sebenernya kan cuman cuman berapa ribu kata sih. Cuman susahnya nyarinya gini, mau nyari idenya dulu, idenya dapet penokohannya oke lah. Aku tidak pernah meributkan nama-nama tokoh. Makanya cukup banyak di cerita pendekku yang tidak ada nama tokohnya. Aku lebih menyebut dia, laki-laki itu, laki-laki yang mana, perempuan yang itu dan sebagainya. Karena aku tidak mau meributkan dengan nama-nama tokoh. Jadi, ketika aku memakai nama tokoh itu biasanya tiba-tiba muncul aja, oh ada nama itu yaudah pakai, kayak gitu. Nah, yang lama itu adalah proses, kayak prosesnya di kepala, ini gimana nih, plotnya bagusnya gimana, dan sebagainya. Bahkan pernah, sering aku nulis pakai POF, misalnya pakai POF sudut pandang orang ketiga gitu ya, POF tiga. Terus, habis itu dibaca lagi, katanya kurang ya. Ini bagusnya, ini orang pertama nih, gitu. Dengan dia sendiri, si tokoh itu yang langsung ngomong, kayak gitu. Maka waktu itu diganti ya. Jadi biasanya aku akan mengganti di lembaran baru dengan ide cerita yang sama. Tapi POFnya yang dibuat beda. Jadi itu kan kayak memperbarui lagi. Dan itu sering, biasanya kayak gitu. Oke, Tih. Tih terakhir, Tih. Ini ada sedikit batasan. Apa impian kamu ke depannya setelah ini semua? Kalau ditanya impian apa itu kan? Impian? Iya, susah ya. Apa keinginan? Keinginannya sih, aku selalu memiliki keinginan yang cukup ringkas. Maksudnya, aku bisa menjalani hidup dengan santai itu sudah suatu kemewahan kan. Untuk banyak orang kayak gitu kan. Dengan apa, ketenangan. Makanya ketenangan batin hal utama yang aku jadikan tagline di Facebookku. Itu emang seperti itu tujuannya. Jadi, ketika sudah melakukan semuanya yang aku inginkan, ya. Menjalani hidup dengan santai, dengan baik, dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin enggak terdengar cukup politis. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu yang diinginkan banyak orang kan. Apalagi, maksudnya masalah... Kita masalah rezeki, aku tuh selalu percaya bahwa kita kan orang yang bekerja ya. Kita pasti tercukupilah untuk itu. Nah, apa yang susah kita cari ketika kita secara ekonomi sudah tercukupi kayak gitu kan. Ya itu adalah ketenangan dan... Ya itu, kita menjalani dengan santai kan. Ngapain? Makanya ketika aku ngobrol sama temen-temenku ya, Ya, kayaknya kita butuh ngopi dan sebagainya ya itu. Tenangan? Untuk menetralisir bahwa... Hidup itu yang harus jindim mati itu aja sih. Jadi ya? Tenangan batin? Ya. Kan tujuan orang yang banyak kan kayak gitu kan. Tujuan batin, ketenangan terus... Tidak adanya... Hidup ya biarlah mengalir aja kayak gitu. Selagi kita bisa menikmati hidup. Ada petua dari arti. Tapi bukan petua sih. Tuman... Ya mungkin itu yang diharapkan semua orang kan ya? Iya. Kalau ditanya keinginannya apa sih yang masih susah ya? Jawabannya itu... Apa ya? Kita pasti punya keinginan ya. Tapi kan kita tidak... Tidak harus melulu bahwa keinginan kita akan terpenuhi kan? Enggak. Ada goals-nya ada. Misalnya... Aku pingin level ku laku, laku sekali gitu. Kan juga ada kan. Cuman... Itu goals yang diinginkan banyak penulis juga. Kayak gitu. Nah, untuk... Keinginan cuma itu aja sih sebenarnya. Lebih... Bukunya laku kalau punya buku. Hal-hal yang sebenarnya... Terdengar sederhana tapi tidak sederhana ketika prakteknya kayak gitu kan. Itu aja. Apalagi di situasi begini. Situasi begini yang... Tinggal bagaimana kita sih menjalani... Hidup. Ya. Kayak gitu. Oke. 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 Hahaha. Tuh. Waduh. Enggak. 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 Gak rusak. Iya, udah. Aku makan ini. Sambil... Terima kasih. Arti... Terima kasih.